Pak, nanti akan ketemu lagi atau hanya bertukar jawaban dan bertanyaan Pak? Nah, jadi kalau beliau nanti akan kembali lagi ke sini, ya kami juga akan terima. Tapi kalau hanya mengirimkan jawaban juga tidak ada masalah bagi kami gitu. Tidak ada uang dari Pemprov Pejabar, Pak, untuk ketemu kembali, Pak? Ya bukan dari Pemprov, mungkin dari tim ya. Tidak, bagi kami yang terpenting adalah kalau dia sudah memberikan jawaban, ya kami terima gitu. Pak, jadi kan tadi kan sempat dikatakan bahwa permintaan dari Pemprov Pejabar sendiri meminta hanya ingin bertemu dengan Pak Gubernur karena ini merupakan undangan dari Pak Gubernur. Nah, sementara tadi kami dapat statement bahwa ini sudah dialihkan ke tim investigasi. Jadi yang mana kita harus menunggu dari Pak Gubernur atau dari tim investigasi, Pak? Bukan memenuhi undangan dari Pak Gubernur, undangan dari tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Artinya tetap, itu fokusnya... Pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun, Panji Gumilang menolak permintaan klarifikasi tim peneliti dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, Pusat. Momen itu terjadi saat tim investigasi bentukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jabar, bertemu dengan Panji Gumilang di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 23 Juni 2023. Dalam pertemuan itu, tim peneliti Al-Zaitun dari MUI Pusat turut hadir ke Gedung Sate. Sayangnya, saat akan meminta klarifikasi terkait dugaan ajaran sesat di Al-Zaitun, tim MUI Pusat ditolak Panji Gumilang. Ketua tim peneliti Al-Zaitun MUI Pusat, Firdaus Shah mengaku heran mengapa Panji Gumilang tidak bersedia berdialog dan berdiskusi dengan MUI Pusat. Menurutnya, tim MUI Pusat sudah beberapa kali berupaya menemui Panji Gumilang. Mulai dari mengirim surat hingga mendatangi langsung ke Indramayu. Akhirnya, kata dia, tim MUI Pusat menitipkan pertanyaan kepada tim investigasi Provinsi Jabar untuk ditanyakan kepada Panji Gumilang. Ada empat poin yang ditanyakan MUI Pusat ke Panji Gumilang. Pertama, terkait persoalan mengenai kepercayaan sumber kitab yang menurut Panji bahwa kitab suci itu adalah kalam Rasulullah, bukan kalam ala subhanahu wa ta'ala. Kedua, pertanyaan mengenai tanah suci itu bukan di Mekah, tetapi di Indonesia. Ketiga, berkaitan dengan penafsiran ayat di dalam Al-Hur'an. Terakhir, mengenai penafsiran tentang hubungan dengan lawan jenis. Pertamuan dengan AS Padi Gumilang, memenuhi pendangan dari tim investigasi. Dan Ketua Tim nanti akan menjelaskan apa hasilnya, maksud hasilnya apa yang tadi terjadi, kemudian langkah selanjutnya akan menjadi sebuah rekomendasi. Dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan banyak sekalian. Jadi, kita sekalian telah didatangan AS Padi Gumilang, pimpinan Pada Pesantain Erzai Dun atas undangan kami dari tim investigasi penyelesaian Pesantain Erzai Dun. Nah, tadinya kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat, beredar di media, baik media masyarakat, maupun media elektronik dan media sosial. Tapi, nampaknya tadi beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan. Dan beliau minta apa yang akan diklarifikasi kepada beliau. Kami, insya Allah, nanti akan menentukan siap ya. Akan membuat laporan dulu kepada beliau betul atas apa yang telah kami lakukan hari ini. Untuk tidak lanjut berikutnya nanti kami menunggu arahan pimpin. Itu banyak kali yang bisa saya sampaikan. Oh, ini apa saja, Pak? Poin pertanyaannya yang diajukan ke... Pertanyaannya karena ini sustansi kita pertanyakan kepada beliau nanti akan kita komunikasi kepada waktunya. Tidak bisa, kita buka sekarang ya. Kenapa tidak bisa dijawab langsung, Pak? Semua jahitunnya, Pak? Kenapa tidak bisa dijawab langsung, walau ya? Ya, tidak tahu. Berapa lama, Pak? Waktunya berapa lama? Tadi itu tidak memberikan jangka waktu, kan? Kalau dari tim, memberikan jangka waktu, Pak? Ada dari tim lainnya, Pak? Waktunya kan satu minggu, Pak? Ya, yang jahitnya nanti saya akan melakukan dulu atas apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini. Nah, setelah itu nanti kami akan melangkah. Berarti asal pertemuan ini tidak ada hasilnya atau tidak ada, Pak? Ada hasilnya. Hasilnya beliau datang ke sini, kemudian beliau minta waktu untuk mempersiapkan jawaban. Pak, kenapa mengiputi keinginan dari Panji sendiri, Pak? Kan kita klarifikasi dan tidak bisa melaksa. Kalau beliau tidak mau, ya bagaimana? Pak, tadi sama Panji bawa buku dulu. Apa apa itu, Pak? Kepediatan yang buku tadi. Kepediatan yang buku tadi. Enggak, enggak tahu, saya. Enggak tahu, saya. Pak, tadi dua hari lagi ke sini lagi, Pak. Betul ini, Pak. Bagaimana? Dua hari lagi ke sini lagi. Pak, hasil dari rapat ini ulama-ulama dari pernyataan kontroversi dan aktivitas ibadahnya itu bagaimana, Pak? Secara kasat mata, Pak? Itu bagian dari MIJ Barat. Pak, sekitar semua. Jadi, rekan-rekan sekalian memang hasilnya hari ini pihak Ajaitun dikitkan, Pak. Pihak Ajaitun hanya meminta daftar pertanyaan itu untuk diberikan. Dan itu sudah disampaikan, ya, oleh tim. soal waktu, soal waktu, memang secepatnya harapan kami sudah bisa jawaban itu disampaikan kembali. Karena memang ini juga ditunggu oleh publik. Soal sustansi pertanyaan, memang hal-hal yang sensitif, tapi tidak keluar dari isu-isu yang selama ini berkembang, gitu lah. Nah, kemudian sebetulnya hari ini pun hadir dari MUI Pusat, dari tim. Jadi, MUI Pusat sudah membuat tim yang hampir mirip lah dengan tim yang dibentuk Pak Gubernur, gitu. Hanya permintaan dari pihak Ajaitun, karena yang mengundang itu adalah tim bentukan Pak Gubernur, maka dia hanya ingin bertemu dengan tim dari Pak Gubernur, kan gitu. Ya, kita hormati juga. Tetapi, dengan tim MUI Pusat, kami juga sudah memberitahukan hasilnya. Gitu ya. Kemudian, MUI Pusat juga akan segera mengambil langkah. Jadi, kalau pihak Ajaitun nanti memberikan jawaban, kami juga akan disampaikan ke Pusat. Bahkan, dari MUI Pusat itu, kalau tidak salah, nanti hari Selasa itu sudah akan melakukan rapat pleno, ya. Ada kemungkinan MUI Pusat juga mengundang. Jaitun, gitu. Ya. Nanti soal bagaimana keputusan MUI Pusat, ya, enggak nanti dipersilakan ya. Itu ada di belakang dari MUI Pusat. Gitu. Jadi, karena MUI Pusat sekali lagi sudah membentuk tim, maka mereka juga akan mengambil langkah, bahkan dalam waktu secepatnya. Agar supaya persoalan ini tidak terus berkembang, tidak terus mentul kontroversi. dikhawatirkan kan kegantungan, ya, yang akan muncul, gitu. Kita Jawa Barat ini ingin segera tenang, aman, kondusif. Dan itu esensi dibentuknya tim oleh Pak Gubernur itu adalah untuk ya, mengembalikan suasana yang kondusif itu dulu, gitu. Ya. ini nanti wilayah yang termasuk apa yang akan digarap oleh MUI Pusat, maka nanti dipersilakan tim MUI Pusat, gitu ya. Pak Dari, jadi tadi kan ada berapa pertanyaan, Pak? Jumlah pertanyaan itu yang disampaikan itu empat, ya, kemudian ada tambahan satu dari ini. Jadi lima pertanyaan. Tapi saya tidak menyampaikan ininya, ya, apa nanya, bentuk pertanyaannya, isinya itu, gimana, ya, tapi itu hal-hal yang memang sensitif, tapi tidak keluar dari isu-isu yang selama ini berkembang, yang membuat gaduh, yang membuat kontroversi, gitu aja. Pak, nanti akan ketemu lagi atau hanya bertukar jawaban dan pertanyaan, Pak? Nah, jadi kalau beliau nanti akan kembali lagi ke sini, ya, kami juga akan terima. Tapi kalau hanya mengirimkan jawaban juga tidak ada masalah bagi kami, gitu. Tidak ada undangan dari Pemprov Pejabar, Pak, untuk ketemu kembali, Pak? Ya, bukan dari Pemprov, mungkin dari tim, ya. Tidak. Bagi kami yang terpenting adalah kalau dia sudah memberikan jawaban, ya, kami terima, gitu. Pak, jadi kan tadi kan sempat dikatakan bahwa permintaan dari Kubu Al-Zahid sendiri meminta hanya ingin bertemukan Pak Gubernur karena ini merupakan undangan dari Pak Gubernur. Nah, sementara tadi kami dapat statement bahwa ini sudah dialihkan ke tim investigasi. Jadi yang mana? Kita harus menunggu dari Pak Gubernur atau dari tim investigasi, Pak? Bukan memenuhi undangan dari Pak Gubernur, undangan dari tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur, Pak Gubernur, Pak. Apa aja tuh, Pak? Poin-poinnya boleh nggak? Tadi poinnya. Pak, poinnya apa? Pak, ditanya apa aja, Pak? Dikit aja, sedikit aja. Ditanya apa aja, Pak? Bagus, cekan di apa, Pak? Pak, cekan aja, Pak. Pakai jangka, pakai jangka Pakai jangka, pakai jangka Pakai jangka, pakai jangka Pekir-kekat Oh, okay, okay Bundur jangka, bundur jangka Wuh! Pertawaan dibijalan, penjalan, penjalan Tentang, penjalan, penjalan, penjalan Jangan, jangan, jangan Pertawaan dibijalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati